Dan karena dia tahu bahwa dia tidak akan pernah menang, jadi semua anggota prajuritnya dan semua orang-orang di kerajaan disuruh pergi. Hanya tinggal Cukul yangnya sendiri. Cukul yangnya sendiri, terlalu apa yang terjadi. Pada saat musuh menyerang kerajaan tersebut, Sang Cukul yang tersebut berdiri di atas menara. Dia membuka pintunya lebar-lebar dan dia bermain kecapi. Dia bermain kecapi sendirian, dan dia berusaha supaya tidak ada satu pun nada yang salah. Jadi pada saat musuh-musuh itu menyerang, musuh-musuh itu berpikir, kenapa orang ini pede sekali. Kenapa dia bisa tenang sekali bermain kecapi tanpa ada kesalahan, tanpa takut dan sebagainya. Jadi akhirnya sang prajurit musuh berpikir bahwa ini adalah jebakan. Akhirnya prajurit musuhnya membatalkan serangan dan mereka pun pulang kembali ke kerajaannya, padahal disana Cukul yang hanya sendirian. Intinya adalah, disini memberitahukan bahwa dia berhasil membuat kekurangannya menjadi sebuah kelebihan. Dan itulah yang terjadi dengan Ade Namung dan Empu Ati pada hari ini. Saya Denny Koguseng, dan ini langitabuti! Terima kasih telah menonton!